Halo Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi masih membahas buku untuk kelas 5 buku senang belajar matematika di halaman 160 yang akan kita kerjakan ya yaitu menghitung volume kubus oke, untuk adik-adik semua yang di kelas 5 hari ini, hari Kamis, tanggal 13 Januari tahun 2022 nah yuk, sekarang kalian melihat video ini di tanggal berapa? coba ditulis kolom komentar ya oke, langsung kita kerjakan soal nomor 1 sebuah bak penampungan air berbentuk kubus mempunyai panjang rusuk 95 cm berapa cm kubik volume bak penampungan tersebut? caranya, untuk menghitung volume kubus itu gunakan rumus volume sama dengan rusuk x rusuk x rusuk atau boleh juga disingkat menjadi rusuk pangkat 3 gitu ya, nah sehingga ini karena rusuknya 95 cm ya kita hitung 95 x 95 x 95 sama dengan berapa aduh, angkanya besar ya gak apa-apa lah ya kerjakan aja nanti pasti ketemu kok yuk, 95 x 95 dulu 5 x 5, 2, 5 9 x 5, 4, 5 tambah 2, 4, 7 terus yang ini 9 x 5, 4, 5 lagi 9 x 9, 8, 1 8, 1 tambah 4, 8, 5 di jumlah 5 nya turun 7 tambah 5 adalah 12 4 tambah 5 tambah 1, 10 8 tambah 1, 9 ini 4 tambah 5 tadi, 9 ya 9 tambah 1, 10 lagi, sekarang 9.025 dikalikan sekali lagi dengan 95 ya ampun pasti nanti besar iyalah jawabannya besar 9 x 0, 25 x 95 5 x 5, 2, 5 2 x 5, 10 tambah 2, 12 0 x 5, 0 tambah 1, ya 1 9 x 5, 4, 5 lalu yang ini 9 x 5, 4, 5 2 x 9, 18 18 tambah 4, itu 22 0 x 9, 0 tambah 2, ya 2 9 x 9, 8, 1 ditambahkan 5 2 tambah 5, 7 1 tambah 2, 3 5 tambah 2, 7 4 tambah 1, 5 8 nya turun kasih titik di sini bacanya 857.375 pindahkan 8, 5, 7 3, 7, 5 satuannya apa? tadi di sini sudah ditanyakan ya berapa cm3 ya sudah berarti satuannya cm3 gitu untuk nomor 1 sekarang yang nomor 2 oh iya buat adik-adik kelas 5 yang baru nonton video ini dan belum subscribe subscribe dulu ya saya doakan yang subscribe nanti dapat nilai 100 mengerjakan di halaman 160 ini amin yuk nomor 2 luas salah satu sisi kubus 36 cm persegi tentukan volume kubus tersebut oke gini caranya oke ntar ya ntar pakai kertas buram yang lain dulu biar paham gini ini kan kubus kubus itu luasnya adalah luas sisi kubus luas sisi kubus kelihatan gak ini nulisnya bentar luas sisi kubus rumusnya adalah rusuk kali rusuk ya sama dengan nah disini luasnya 36 36 sama dengan rusuk kali rusuk berapa dikali berapa yang hasilnya 36 kan 6 ya 6 kali 6 sama dengan 36 benar kan ya berarti rusuknya berapa rusuknya sama dengan 6 gitu 6 satuannya apa karena disini cm persegi berarti disini rusuk satuannya cm saja dah ketemu jadi kubusnya panjang rusuknya itu 6 cm yang ditanya volume kubus tersebut oh ya sudah kita masukkan rumus volume volume adalah rusuk kali rusuk kali rusuk berarti 6 kali 6 kali 6 sama dengan 6 kali 6 36 36 kali 6 hitung 36 kali 6 6 kali 6 36 3 kali 6 18 tambah 3 21 jadi 2 1 6 satuannya apa cm pangkat 3 gitu oke ini 216 cm pangkat 3 kalau yang nomor 1 tadi berapa ya jawabannya kita pindahkan sekalian ya ini 857 3 375 cm pangkat 3 atau cm kubik bacanya oke yeay sekarang masuk ke soal nomor 3 edo mempunyai aquarium berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 120 cm jika edo hanya ingin mengisi air setengahnya saja berapakah volume air yang harus dimasukkannya caranya gini kita hitung dulu volume kubus yang rusuknya 120 cm terus nanti harus dibagi 2 volumenya karena apa karena edo hanya ingin mengisi setengahnya saja gitu ya yuk kita kerjakan hitungannya sini ya kita hitung dulu volume kubusnya adalah rusuk kali rusuk kali rusuk berarti ini 120 aduh kali 120 kali 120 sama dengan ini 0 nya minggir dulu aja kita kalikan yang 12 kali 12 kali 12 ya biar mudah 12 kali 12 kan hafal ya berapa 144 tinggal dikali lagi dengan 12 yuk 144 kali 12 4 kali 28 4 kali 28 1 kali 2 2 1 kali 4 4 1 kali 4 4 1 kali 1 1 ditambah 8 12 2 tambah 4 tambah 1 7 1 nya turun 1728 tulis sini 1728 ingat ada 0 nya tuh 23 123 satuannya karena disini tadi rusuknya cm berarti volumenya satuannya cm 3 ini volume aquarium kalau terisi penuh nah kalau hanya terisi setengahnya berarti ini tadi harus dibagi 2 ya kita bagi pakai bagi kurung aja ya 1728 00 dibagi 2 17 bagi 2 8 8 kali 2 16 17 kurangi 16 1 nah 2 nya ini turun oke keser ke atas sekarang 12 dibagi 2 6 6 kali 2 12 dikurangi 0 ya berarti ini 8 nya ini turun 8 bagi 2 4 4 kali 2 8 dikurangi 0 udah habis tapi masih ada sisa 3 0 disini ikutkan aja taruh di atas jadi jawabannya 864.000 satuannya cm kubik jadi kita pindahkan ya volume air yang harus dimasukkannya adalah 864.000 cm kubik pindah disini 864.000 cm kubik gitu ya caranya tadi ngitung dulu volumenya sudah ketemu terus langsung dibagi 2 ya oke lanjut soal nomor 4 Ali membuat kerangka kubus panjang kerangka kubus total 120 cm berapa volume kubus yang Ali buat oke oke kita gambar dulu kubusnya ya nah ini gambar kubusnya kerangka kubus itu ada berapa hitung aja nih garisnya nih ada 1 2 3 4 terus yang atas 5 6 7 8 yang bawah 9 10 11 12 jadi kerangka kubus itu ada 12 ya kerangkanya ada 12 1 kubus itu terdiri dari 12 12 rusuk nah gitu ya terus disini kan totalnya adalah 120 cm jadi kawat pakenya apa ini tadi ya gak pake kawat gak pake apa ya pokoknya biasanya kawat sih ya kawat totalnya ini 120 cm terus dibentuk bentuk kayak gini ya ada 12 batang rusuk berarti 1 batangnya ini berapa dong ya tinggal dibagi 120 cm dibagi 12 yaitu 12 dibagi 12 kan 1 terus ada 0 nya 1 berarti 10 10 cm dengan kata lain kubus ini rusuknya adalah 10 cm gitu nah yang ditanya apa berapa volumenya volume tinggal dihitung volume rumusnya rusuk kali rusuk kali rusuk karena rusuknya udah tau 10 berarti ya 10 kali 10 kali 10 sama dengan 10 kali 10 100 100 dikali 10 1000 satuannya apa karena disini cm disini adalah cm kubik gitu selesai untuk soal nomor 4 kita pindahkan ya 1000 cm kubik oke lanjut soal nomor 5 kotak gambus berbentuk kubus volumenya 13.824 cm kubik salah satu permukaannya akan dicat warna hijau sedangkan permukaan lainnya dicat warna kuning berapa luas permukaan yang berwarna hijau oke 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 yuk kita gambar dulu boleh deh nah ini gambar kubusnya ya saya buat agak besar jadi gini diketahui kan volumenya 13.824 cm kubik caranya kita cari dulu rusuknya untuk mencari rusuk rumusnya adalah akar pangkat 3 dari volume berarti sama dengan akar pangkat 3 dari 13.824 nah caranya gimana ini Kak Sari gini misahkan 3 angka dari belakang itu 2 3 terus 13 berapa pangkat 3 yang hasilnya mendekati 13 kan kalau 1 pangkat 3 1 2 pangkat 3 berapa 8 3 pangkat 3 27 nah yang paling mendekati 13 yang mana 8 ini benar gak berarti jawabannya 2 disini 2 sekarang 4 berapa pangkat 3 yang ada belakangnya 4 kita lanjutkan 4 pangkat 3 64 5 pangkat 3 1 2 5 nah diantara pilihan ini mana yang belakangnya 4 ini ya 64 kan berarti jawabannya 4 jadi akar pangkat 3 dari 13.824 adalah 24 maka rusuknya adalah 24 satuannya apa karena volumenya satuannya cm kubik berarti rusuknya satuannya cm saja tulis disini rusuknya 24 cm terus yang ditanya apa yang ditanya gini tadi salah satu permukaannya akan dicat warna hijau berarti yang ini aja anggap aja yang depan ini dicat warna hijau nah sedangkan permukaan lainnya dicat warna kuning yang samping samping atas bawah dan belakang itu dicat warna kuning berapa luas permukaan yang dicat warna hijau berarti hanya luas yang depannya ini aja ya ini kan bentuknya persegi luas persegi adalah sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk ya berarti sama dengan 24 kali 24 sama dengan dihitung ya 24 kali 24 4 kali 4 16 2 kali 4 8 tambah 1 9 2 kali 4 8 2 kali 2 4 di jumlah 6 17 5 576 satuannya apa tadi ini satuannya cm jadi ini cm persegi luas itu ada pangkat duanya gini ya 576 cm persegi pindahkan disini 576 cm persegi oke karena ini tetangganya kak sari ada yang nyetel lagu dong dutan dan kenceng banget nanti pasti kalau diunggah ke youtube videonya gak akan bisa di di setel ya makanya kita sudahin dulu aja nanti untuk nomor 6 sampai nomor 10 nya kita lanjutkan di video yang lain mohon maaf ya terima kasih banyak assalamualaikum selamat menikmati